Halo semuanya, balik lagi dengan Gajen Max disini Kali ini Gajen Max akan unboxing HP Monster Gaming dengan harga yang lumayan oke Dan kalian pasti tau HP gamingnya ini apa ya Oke, kita langsung aja Ini adalah Black Shark 3 Dan produk ini saya dipicamkan oleh pihak Black Shark Dan kalau kalian pengen beli, langsung aja meluncur ke Shopee Dengan harganya kalau gak salah 10 juta kurang seribu Oke, kita langsung aja unboxing produknya Dan gimana sih performa dari Black Shark 3 Karena kemari saya juga pernah bahas yang Black Shark 2 Pro itu fantastik banget Keren banget, apalagi yang versi terbarunya Black Shark 3 Oke, kita langsung aja unboxing Dan gimana sih rasanya menggunakan HP gaming beneran Dan mari kita unboxing produknya Wow Wow Di depan sini bisa dilihat ya Ini karakternya Karakter bentuk Black Shark dari dulu ya Seperti ini Dan ini sudah 5G Dan mengapa sih Black Shark ini recommend banget buat dibeli Karena Ya, sudah 5G ya ini Oke Kita lihat yang lainnya lagi ya Di sini tulisan Black Shark Ini warnanya hitam-hitam pekat ya Black Shark Hi-Res Audio Dan di bagian belakang sini Ini diproduksi di Indonesia Dan Di sini RAM-nya 8GB Internal storage-nya 128GB Ini juga warna hitam Oke Ini dia Diimpor oleh Oke Kita langsung aja Buka produknya Oke Oke Mantap Di dalam sini Kalian bakalan lihat Logo Black Shark Bukan logo sih Ini ciri khas ya Warna Black Shark Oke Keren juga boxnya ini Kayak Buka kotak mainan ya Padahal ini sebuah smartphone Dan kita lihat dalamnya Dapat apa lagi Dan di dalamnya Kita dapat SIM injector tentunya Dan kita dapat Wah ini Nah Kelebihan dari Black Shark Dari dulu-dulu ya Yang Saya Senang Karena Keunikannya Karena Black Shark Di sini Banyak aksesoris ya Termasuk Pan cooler Yang di sini Yang di sini Lupa Yang di sini Kalau yang dulu Yang di sini ya Tapi yang terbaru Yang di sini Keren banget Sumpah Dan ada Gamepad-nya juga Dan Airphone-nya Yang Emang gaming Yang membawa Kalian Pengalaman Kalian Menggunakan Black Shark Ini Ya Enak banget Emang HP gaming Dari dulu Cuma Sekarang Tidak dikasih Pinjemin Aksesoris Gini ya Yang Gamepad Dan Cooler-nya Kalau dulu Saya dipinjam Ini Oke Dan ini Kalian mau gak ya Kalau di Giveaway gimana ya Ini saya ada Dua soalnya Oke Lanjut-lanjut dulu Ntar lah Untuk Giveaway-nya Nanti aja Kita dapet Kartu garansi Buat panduan Mulai cepat Ini kalau HP baru Apalagi mahal Belian lihat dulu ya Dan Di dalamnya Ini dapet Oh ini Gue tunjuk juga Dan dapet stiker Stikernya keren banget Kalau kalian taruh Di motor Di helm Ketahuan beli Black Shark Karena akan Limited Edition Ini Oke HP-nya Game is real Wow 5G gaming 90Hz Hyper display Dual baterai Hyper charge Oke The game is real Disini dapet Adapter charger Yang gede banget Ini Untuk ukuran smartphone Dan disini Outputnya 5V 3A 3A Oh ini Maksimalnya 6A Maksimalnya Ini sudah Emang Pas charging Dan Recommend banget Jadi Jangan pake Yang apa-apa lagi Oke Disini kita dapet Kabel data USB Type C Wow Dan Ini dia Handphone Dan yang Saya baca Di Website Bahwa 5G Dari Smartphone Black Shark Ini Bisa Melampaui Huawei Lebih bagus Dari Huawei Samsung Dan Mi Dari Seri Mi Gitu Baca di Forum Seperti Itu Dan Kita langsung Aja Cek HP Tapi Kalau Kalian Gak Bisa Beli Handphone Kalian Bisa Beli Acessories Yang Disediakan Black Shark Seperti Fun Color Gamepad Tapi Kemarin Dites Sama Direview Bisa Bermain Pake Poco F1 Yang Versi Sebelumnya Dan Kalau Gak Gitu Ya Kayak Saya Beli Acessories Nya Aja Dan Kita Cek Dulu HP Di 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 Ada Lubang Jack Audio Nah Ini Spesialnya Dari Black Shark 3 Yaitu Ada Lubang Jack Audio Biasanya Ini HP Mahal Udah Hilang Tapi Ini Ada Karena Bersp Experience Bermain Game Menggunakan Jack Audio Lebih Enak Terimbang Pake Wireless Apalagi Harus Nyolok Disini Atau Di Comfort Lagi Menjadi Jack Audio Agak Kurang Enak Disini Ada Garis Antena Ini Bodinya Metal Dan Disini Kita Buka Sim Tray Waduh Jatuh Bentar Ini Karena HP Mahal Sedikit Grogy Unboxing Nah Ini Cuma Bisa Single Sim Eh Dual Sim Bola Balik Ini Sim 1 Dan Baliknya Sim 2 Oke Keren Juga Sih Gak Banyak Habisin Space Disini Ada Lubang Eh Lubang Ini Ada Tombol Pull Up Dan Down Dan Disini Ada Santena Lagi Di Bawah Sini Ada Lubang Charger Dan Sini Ada Mikrofon Dan Tadi Kesentuh Hidup Jadinya Oke Cepet Baket Hidup Dan Di Belakang Sini Ada Tiga Kamera Ada LED Plus Dan Sini Ada Logo Black Sharp Disini Ada Port Charging Kalau Kalian Beli Gamepad Dia Dan Kita Sih Joy UI Kita Setup Dulu Terima Dan Dan Ini Tampilan Dari Black Shark Tiga Tampilannya Keren Banget Ya Emang HP Gaming Banget Dan Kita Tes Fingerprint On Display Tampilannya Cepet 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 Lagi Wow Tiga Sali Mantap Selanjutnya Kita Check Setting Untuk Check UI Nah ini tampilan dari menu settingannya Kita langsung ketentang ponsel Dan disini kita cek Disini dia menggunakan Joy UI Versi 11 Dan disini versi Androidnya Di 10 Keren sih Dan selanjutnya kita cek Menggunakan aplikasi AIDA dan Antutu Facebooknya Kita cek menggunakan AIDA dulu Kita cek hardware dan softwarenya Device modelnya Xiaomi Black Shark 3 5G Manopakturnya dari Black Shark Dan disini dia RAMnya 8GB, internal storagenya 128GB Disini dia menggunakan Snapdragon yang Keren banget Yaitu Qualcomm Snapdragon 865 Dengan manopaktur Atau fabrikasinya di 7nm CPU corenya 8 Dan disini menggunakan teknologi Super AMOLED 6,6 inch Dengan kerapatan layar di 415 dpi Disini dia menggunakan GPU Andreno NIP650 Dan disini baterainya 4.700 mAh Oke Selanjutnya Kita cek apa lagi nih Disini kamera belakangnya 16 megapiksel Kerennya disini Dan kamera depannya Cuma Segini ya Nanti kita tes ya Pakai Reelnya Asik apa enggak ya Apakah Selain Apa ya Selain performanya yang oke banget Kameranya mesti kamera Kameranya oke banget Sini misalnya Nanti kita tes ya Apa api gaming Apa api kamera Pasuk keduanya Selanjutnya Kita cek Antutu Basemaknya 1,2,3 Wow Hampir berdekati 600 ribuan Emang HP gaming Harus segini ya Kalau kita cek lagi Dalamnya GPU Basemaknya Sekurang segini Kita kalau lihat Perangkat saya Oke Ini ya Kameranya 64 megapiksel 13 megapiksel 5 megapiksel Oke Disini menggunakan Neologi LPDDR5 Kenceng banget Untuk RAMnya Ini CPUnya Ini kamera yang Bener-bener Real ya Ntar kita tes Gimana sih hasilnya Dan kamera depannya 20 megapiksel Jadi Oke Dan disini Gak ada NFC Oke Selanjutnya kita tes Apa ini Game PUBG Mobile Tentunya Nah Selain masuk Kesana Saya lupa Dari aktifin Flagship mode Kalian tinggal Kalian tinggal Ini hidupkan Hidupkan aja Dan bakalan ada muncul Mode Bagaimana di Dan disini Dan disini sudah masuk Game PUBG Mobile Untuk settingan Grafis Kita tetap settingan Di smooth Extreme Atau enggak Di HDR Extreme Oke Oke Kita langsung aja Oke Dan basicnya Kira scoot on Mantap Dan di tombol Terjunnya Wah Ini Wi-Fi Saya ganti dulu Coba tes Karena ini Saya pakai Jaringan dari Bayu Yang 1MB Doang Karena kemarin Pengen Pasang di home Slotnya penuh Jadi pakai Bayu dulu Biar nana-nana Bisa nonton Ya Sekitar YouTube Ini keren banget Ini pakai Jaringan Bayu Cuma Yang 1MB Yang 100 ribu Itu Keren Ini Bernama HP Gaming Dan Kalau kalian Pengen Aktifin Yang lain Tinggal Swap yang kiri Sini Sudah muncul Set yang muncul Sini Nah Ini Kontrolnya Master Kontrol Ini Kita klik More Oke Sini Kita settingan Untuk game Push Oke 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 Kita tes Dulu Dari Rumah Dulu Wah Ini Coba Saya ganti Wire Panya Dulu Nih Kok Gini Oke Ini Sudah Rubah Jaringannya Ini Lewan Boot Dulu Gatau Kamu Saya pakai Black Shark 3 Gak Pening Amat Sini Sudah keren Paket Gak Gak Bisa Dicela Dah Ini HP Gaming Beneran Gaming Ini Cuma Saya Aja Emang Gak Bisa Bermain Game PUBG Seperti Sini Akurat Oke Udah Bisa Dites Lebih Banyak Lagi Karena Ini Sudah HP Keren Nah Kalau Kalian Keluar Ini Bakal Masuk Ke Surface Karena Ini Masih Aktif Kita Non Aktifkan Aja Nah Langsung Keluar Jadi Emang Kalau Bermain Game Sudah Ada Mode Selain Itu Kita Cek Epek Cahaya Ini Epek Cahaya Keren Banget Kalian Bisa Atur Dari Panggilan Masuk Panggilan Pemberitahuan Layar Hidup Layar Mati Isi Daya Putar Musik Epek Cahaya Control Master Oke Dan Seperti Ini Keren Dan Kalau Kalian Pengen Yang Lain Seperti Acak Ini Semua Bisa Diatur Di Editor Efek Cahaya Ini Karena Game Dan Tes Yang lain Sudah Kita Tes Kamera Selain Performa Yang oke Banget Kamera Maksudnya Oke Banget Tapi Namanya HP Gaming Gak Oke Banget Tapi Lumayan Ini Kita Tes Kamera Belakang Dulu Untuk Setelannya Disini Seperti Ini Aje Tes Gambar Kita Pake Tinggi Pertama Kita Hidupkan Dan Disini Ada Piliat Video Singkat Gerak Lambat Video Foto Potet Malam Hari Panorama 64 Megapixel Pro Kita Pilih 64 Megapixel Cepet Coba Zoom Oke Hasilnya Keren Juga Yang lain Ini Detailnya Dapet Banget Juga Kalau Tes Kamera Depannya Video Dulu Baru Kamera Depan Video Dibanding Oke Kita Tertes Saja Kamera Depannya 20 Megapixel Muka Saya Yang Gilek Jadi Ganteng Keren Untuk Hasil Lebih Detail Seperti Ini Gilek Ya Gilej Seperti ini adalah contoh video dari black shark 3 dan hasil hp gaming seperti ini untuk dynamic strain kalau kita sini lagi kita ke ruangan yang gelap lagi kita matikan lampunya hasilnya seperti ini ini ruangan gelap ya oke kita lanjut ke kamera depan dan ini adalah hasil kamera depan dari black shark 3 dan hasilnya seperti ini kita ke outdoor ini lagi panas keluar aja lagi pandemi jadinya ya testnya di handroom aja bagaimana sih ya si hp gaming ini di 6x belakangnya masih keliatan sih masih oke 20MP ini oke selanjutnya clip test berikutnya selanjutnya kita buat nonton youtube ya asik sih ini karena sudah super amoled kita ubah HDR yang full manja banget dah bermain game oke layarnya oke kameranya walaupun ini hp gaming juga oke juga jadi kalau kalian pengen hp gaming fitur lengkap ya black shark 3 ini kalian bisa dapatkan di link deskripsi ya langsung belinya di shopee harganya 10 juta kurang seribu ya mungkin sekian dulu video Gijen Max kali ini tentang hp gaming yang unboxnya sedikit kaku karena hpnya mahal jadi terasa grogi unboxingnya ya terima kasih sudah menonton sampai akhir video jangan lupa subscribe dan like jika suka Gijen Max ya sampai jumpa